When the sunrise has become the only one to make you smile Take a deep breath and just think of your worth Are they really worth your worth? Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel youtube RFL House Nah, sesuai janji aku, hari ini aku akan membuat video Tentang unboxing dan review lengkap produk dari Neoflampika Buat teman-teman yang belum tau, Neoflampika ini merupakan produk cookware Atau peralatan memasak yang berasal dari Korea Selatan Nah, sejujurnya aku sih udah penasaran banget sama produk ini dari lama Karena aku lihat banyak banget youtuber-youtuber Korea Yang menggunakan produk dari si Neoflampika ini Nah, keunggulan dari produk Neoflampika ini katanya mereka itu berbahan dasar dari aluminium Yang dilapisi dengan lapisan keramik Sehingga produk cookware dari mereka ini tidak lengket dan juga non-toxic Alias lebih sehat Nah, udah penasaran kan kayak apa sih produknya Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel youtube aku ya Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan share video aku ini Oke, langsung aja untuk barang yang pertama Nah, disini aku membeli Vika Omelette Pen Atau Egg Roll Pen Yang ukurannya itu 15 x 18 cm Oke, langsung kita buka aja untuk lihat gimana dalamnya Nah, ini dia dalamnya Jadi, di dalamnya ini juga udah ada buku petunjuk penggunaannya gitu Nah, di buku petunjuk penggunaannya ini Ada keterangannya Dan memang tulisan di dalam buku petunjuk penggunaannya ini itu dalam bahasa Korea Jadi, agak sulit dimengerti Untuk kita yang gak bisa bahasa Korea Tapi ada gambar-gambar yang menjelaskan dari keterangan tersebut juga Yang masih bisa untuk kita pahami gitu Nah, untuk produk ini itu Vika ini pennya semuanya dari handle-nya dari kayu Dan bentuk belakangnya itu seperti ini Aku beli produk ini itu seharga Rp 491.700 Oke, langsung aja kita lanjut ke barang yang kedua Di sini aku membeli Vika saucepan Nah, ini itu diameternya 18 cm Dan kapasitasnya itu 1,6 liter Nah, sekarang langsung kita buka aja Dan kita lihat dalamnya kayak apa Nah, ini dia dalamnya Seperti ini Untuk Vika saucepan ini itu Kita mendapatkan pot dan juga lidnya atau tutupnya Nah, ini aku buka tutupnya Nah, menurut aku juga ini tutupnya bagus banget Karena bahannya itu terbuat dari seperti kaca yang tebal banget Mungkin tempered glass gitu Lalu handle tutupnya juga sama Handle tutupnya ini terbuat dari kayu juga Begitu juga untuk handle dari si potnya ini Memang handle-nya Vika itu dari kayu juga Lalu, ini aku angkat kira-kira tebalnya segini Lalu juga ada ukirannya Tulisan Vika di setiap handle-nya Lalu untuk si tutupnya ini juga Pinggirannya itu terbuat dari seperti karet atau silikon gitu Jadi kalau untuk nutup itu berasa bahwa tutupnya itu lebih kedap Gitu Untuk Vika saucepan ini aku beli seharga Rp 717.000 Oke, langsung aja ke barang yang ketiga Di sini aku punya Vika wok Vika wok ini aku beli yang diameternya itu 26 cm Atau 10 inci Gitu Nah, langsung kita lihat aja Dalamnya kayak apa Nah, ini dia dalamnya Masih sama ya Di dalamnya itu juga ada buku petunjuknya lagi Lalu untuk handle-nya juga sama Terbuat dari wood, dari kayu Nah, lalu untuk teman-teman yang pengen tahu Bedanya wok dan pan itu Wok itu dia lebih dalam Kedalamannya lebih tinggi Jadi dan lebih cekung Gitu Nah, untuk Vika wok yang 26 cm ini Aku beli di harga Rp 722.000 Oke, untuk barang yang selanjutnya Di sini Aku juga membeli Vika frypan Nah, aku itu membeli frypan yang ukurannya 24 cm Atau 9,5 inci Nah, sekarang langsung kita buka aja Dan lihat bagaimana dalamnya Nah, untuk sekadar informasi Si Vika cookware ini itu Warnanya itu ivory Gitu Nah, ini dia dalamnya kayak gini Sama ya Seperti tadi Cuman Nah, ini dia yang aku bilang Kalau pan itu tingginya itu gak terlalu tinggi Gitu Kalau yang wok tadi kan lebih dalam Kalau yang pan itu gak terlalu tinggi Seperti ini Gitu Untuk Vika pan ini Yang diameternya 24 cm Aku beli di harga Rp 601.000 Nah, yang selanjutnya Di sini Aku juga membeli Vika grill pan Nah, Vika grill pan ini itu Aku beli ukurannya 28 cm Atau 11 inci Gitu Nah, langsung kita lihat aja Dalamnya kayak apa Aku itu sengaja membeli grill pan ini itu Karena aku suka bikin homemade-h homemade steak gitu Jadi menurut aku cocok banget Nantinya akan aku pakai untuk grill steak gitu Nah, kita lihat sekarang Dalamnya kayak apa Nah, ini dia untuk dalamnya Sebenernya sama sih Kayak grill pan pada umumnya Dia ada tekstur kayak gerigi-geriginya gitu Nah, dan dia mungkin muat Untuk 2 stage plus vegetable Untuk belakangnya seperti ini Nah, dan untuk grill pan Vika ini itu Aku beli di harga Rp 675.000 Oke, untuk barang yang terakhir Di sini aku juga membeli Vika Stockpot Yang diameternya itu ukurannya 24 cm Dengan kapasitas 3,8 liter Gitu Nah, sekarang langsung kita lihat aja Dalamnya si Stockpot ini itu kayak gimana Nah, ini dia untuk dalamnya Untuk Stockpot ini juga mendapatkan lidnya atau tutupnya Dan bahan dari si tutupnya ini juga sama Seperti tadi Bahannya dari kaca yang kayak tebal gitu Kayak tamper gelas Dan untuk handle dari si tutupnya juga sama Dari wood juga Cuman yang membedakan handle dari si Stockpot ini itu Berbahannya aluminium Jadi, teman-teman mesti hati-hati Kalau pegang Karena ini itu panas Gitu Nah, dan untuk harganya Si Stockpot ini Harganya aku beli di Rp 911.000 Nah, sekarang aku langsung aja Mau mencoba Menggunakan si Vika Neoflam ini Sekarang aku akan membuat scramble egg Nah, di sini itu aku sengaja Tidak menggunakan minyak sama sekali Gitu Jadi, aku penasaran Se-non-stick apa sih Vika Neoflam ini Se-nggak lengket apa Jadi, aku sengaja akan Membuat scramble egg ini Tanpa menggunakan minyak sedikitpun Gitu Terima kasih telah menonton! Nah, di sini bisa teman-teman Lihat sendiri ya Kalau Si Scramble eggnya ini Sama sekali tidak nempel Di pannya Gitu Jadi, dia itu benar-benar Tidak lengket Dan benar-benar non-stick Gitu ya Si Vika Neoflam ini So, menurut aku sih Ini benar-benar recommended banget Apalagi buat teman-teman Yang mau mulai untuk Berusaha hidup sehat Mulai ngurang-ngurangin minyak Gitu kan Dan juga memang Karena lapisan keramiknya ini Juga membuat Si pannya ini sendiri itu Sudah lebih sehat Gitu Nah, ini dia hasilnya Kayak gini Nah, dan untuk Bagas pemakaiannya Kalau ada Sisa-sisa Telur yang tadi menempel Gitu kan Karena kita nggak pakai minyak juga Nah, itu gampang banget Dibersihkannya Kita tinggal Lap aja Lap dengan halus Jangan terlalu kasar Dengan menggunakan Tisu kering Lihat Dia itu dengan Gampang banget Ngelupas sendiri Seperti ini Wah, aku sih Amazing banget sih Ini menurut aku Bagus banget Karena dia itu Berarti benar-benar Nggak lengket Dia itu benar-benar Bagus banget Jadi, ya memang sih Untuk harganya Bisa dibilang Nggak terlalu murah juga Gitu ya Harganya Cuma menurut aku Untuk investasi Kesehatan sih Kenapa enggak Untuk mencoba Produk dari Si Neoflam Vika ini So, menurut aku Produk dari Neoflam Vika ini Benar-benar Recommended banget Oke, sampai disini dulu Video aku kali ini Semoga video aku ini Bisa bermanfaat Khususnya buat teman-teman Yang mungkin lagi penasaran Tentang produk dari Neoflam Vika ini Atau juga Buat teman-teman Yang mungkin Lagi mau beli Produk Neoflam Vika ini Tapi Pengen tahu dulu Kayak apa produknya Worth it atau enggak Nah, mudah-mudahan Video aku ini Bisa menjawab Perasa penasaran Teman-teman ya Nah, dan Untuk link Aku beli Dimana Produk Vika ini Menurut aku sih Aku sudah menemukan Toko yang termurah Di marketplace Dan untuk teman-teman Yang mau tahu Teman-teman bisa cek langsung Di description box aku Oke, segitu aja Video dari aku Jangan lupa juga Untuk subscribe Channel youtube aku Juga jangan lupa Untuk like Comment Dan share video aku ini ya Sampai ketemu lagi Di video aku berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax